Film Boni ini menceritakan seorang perempuan bernama Boni. King? Kak! Genre action perempuan di usia SMA yang cukup dark, cukup banyak problem. Sahabatan, ada kegigian, dan ada sebuah wujud usaha yang lebih untuk sebuah tujuan. Film Boni itu mewakili suara perempuan. Hak-hak wanita, wanita itu tindas, makanya dia bertindak. Itu yang bisa kita terapkan di kehidupan nyata gitu ya. Apalagi untuk perempuan-perempuan. Perempuan, saya juga gak tau kenapa perempuan dekat dengan isi kepala saya. Jadi emang beberapa film saya itu bicara tentang perempuan. Kedua, punya cerita yang menarik. Ketiga, kita ngemasnya juga berbeda dengan film-film Tauran sebelum-sebelumnya lah. Itu semuanya itu harus kita kombinasikan tuh. Antara drama, special effect, slingnya, dan juga aksinya. Itu semuanya dikombin. Mungkin menurut saya itu lebih sulit dan lebih rumit. Kami cukup berani untuk mengawali film Boni ini dengan melibatkan 1.200 fighter. Dan kami yakin, pasti hasilnya akan baik. Maksudnya ini salah satu style baru yang tim saya keluarkan dengan sangat press. Persiapan sampai syuting, itu gak ada yang gak tantangan. Setiap hari itu tantangan. Bisa dibilang film action gue pertama yang benar-benar gue secara fisik ya, secara fisik dan mental gue benar-benar digojrok. Semua rasa, semua skill fighting, semua rasa, itu berbaur jadi satu. Dramatiknya ada, love scene-nya ada, action-nya, laganya, semua ada. Itu lengkap. Jadi nanti penonton akan dibuat ngeri, dibuat bahagia, tertawa, dibuat menangis. Cabur-aduk semuanya lengkap. Karena karakter Boni ini setelah aku baca si hipnosisnya, terus aku ngobrol dengan director, producer kalau mereka masih tahu tentang si Boni. Dan aku ngerasa karakternya itu gak terlalu jauh dengan aku pribadi. Jadi aku merasa kayak aku nih diberikan kesempatan untuk menyalurkan karakter Boni melalui diri aku kepada hal yang umum. Jangan jadi panggilan, cuus lo! Lawan gue! 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 Terima kasih.